Ada kembali di Anjus Pagi, Pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Indra Bayu kembali berutup lokasi usaha milik Panjiku Bilang di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat. Selain ditutup, tempat usaha ini juga akan diberi sanksi administratif. Pemerintah Kabupaten Indra Mayu menjaga lokasi pengergajian kayu di galangan kapal milik Panjiku Bilang di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat. Menurut Bupati Indra Mayu Nina Agustina, lokasi pengergajian tersebut ternyata memiliki izin usaha mikro. Setelah pihak Pemkap Indra Mayu mengecek sebelah galangan kapal ada pengergajian kayu, belum memiliki izin dari Pemkap Indra Mayu. Bupati Indra Mayu Nina Agustina mengatakan saat ini lokasi pengergajian kayu itu telah ditutup karena tidak sesuai dengan perizinan yang diajukan kepada Pemkap Indra Mayu. Saat ini lokasi itu sudah kita tutup dulu karena perizinannya mikro 50 juta karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk saat ini sih baru dua itu ya. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana Bu? Untuk pengawasan sih untuk kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Selain itu terkait sanksi Pemkap Indra Mayu akan memberikan sanksi administratif kepada pemilik lokasi usaha milik Panji Kumilang tersebut. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainews melaporkan.